Halo 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 123 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam rekan-rekan semua selamat berjumpa dalam live pertama ya di channel Guru Rantau TV dan insya Allah di kesempatan malam hari ini saya membuka ruang untuk semuanya dalam diskusi interaktif bertajuk berbagi pengalaman baik masa pandemi COVID-19 semoga dengan acara ini channel Guru Rantau dapat berbagi pengalaman berbagi kebaikan dalam hal ilmu untuk semuanya ya terutama di kesempatan malam hari ini saya akan mencoba menjelaskan kepada semuanya pengalaman yang saya alami yaitu menggelar pembelajaran jarak jauh memakai media sarana media televisi lokal ya dan Alhamdulillah kami di SDN 1 Cirangkong sudah mendapatkan apresiasi ya dari Kemdikbud juga dari media-media nasional di Indonesia yang sebagaimana telah saya apa telah saya utarakan ya di video-video sebelumnya baik kak kalaupun ada kendala-kendala teknis saya mohon maaf karena ini merupakan live pertama dan saya masih belajar menggunakan live YouTube menggunakan aplikasi StreamYard ini ya oleh karena itu kritik dan sarannya sangat saya harapkan ya dari rekan-rekan supaya kedepannya acara live seperti ini bisa berjalan dengan baik dan bagi anda yang mau bergabung silahkan mengklik ada ya di layar di live chat ya saya pin sebentar saya pin dulu ya saya ada link untuk bergabung melalui StreamYard ya silahkan kan bagi anda yang mau menceritakan halaman nya sebentar saya pin dulu ya ala ini ya pin dulu naik ya sudah saya ada link untuk menggunakan jaringan dari apa ya hotspot HP ya menggunakan jaringan dari apa ya hotspot HP ya Hai bentar hai 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 bisa mengklik ya di live chat ada linknya Hai sebentar ini kenapa jadi terhapus ya eh kopi nah ini dia ya saya sediakan dulu sebentar ini lebih terhapus ya chat kita tutup saja youtube-nya oke untuk anda yang mau bergabung silakan untuk mengklik link yang sudah saya sediakan baik ini merupakan penjelasan dimana pengalaman pribadi saya bersama rekan-rekan sekolah SDN 1 Cirangkong mulai dari masa COVID ya saya rasa semuanya ini merasakan kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran masa pandemi COVID-19 ini karena kita dibatasi oleh apa ya dibatasi oleh ruang dengan peserta didik dimana pembelajaran tetap muka tidak diperbolehkan ya kalau itu saya masih ingat di bulan Maret 2020 masa pertama kita dilarang melaksanakan pembelajaran tetap muka oleh karena itu pembelajaran kala itu langsung dialihkan ke pembelajaran secara online cuma karena sarananya belum memadai kala itu maka kami juga apa berinisiatif untuk menjalankan pembelajaran online itu pembelajaran daring disatukan dengan pembelajaran luring juga kalau itu saya rasa semuanya juga ini sempat mengalami hal seperti yang kami alami baik sebelum kita jelaskan lagi kita akan simak dulu ini video yang pernah saya buat tentang tentang pembelajaran di masa pandemi covid-19 saya sudah pernah membuatkan videonya dulu ya kita cari dulu sebentar oh bukan yang ini mana ya sebentar kita share videonya nah ini dia ya kita kasih segini saja baik yang ini dia videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatum ini bukan yang ini ya untuk hari ini ibu berharap kalian semua selamat sehat tidak lupa menggunakan nah ini ya ya ini ya selamat menyaksikan kita saksikan dulu ini video yang pernah saya buat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menangguan ini adalah studio SDN 1 cirampung yang pada saat pandemi covid-19 ini kami biasa mengajar disini sementara ini menjadi sebuah studio TV Alhamdulillah kegiatan-kegiatan belajar mengajar kami sampaikan disini memetar lagu-lagu nasional ataupun video-video film edukatif untuk anak-anak atau kalau ada waktu senggang kami biasa menayangkan kuis untuk meningkatkan semangat pesetat supaya lebih semangat atau lebih menyukai di PSD cirampung nah ini dia alatnya yang kami gunakan sebagai perangkat pemancar stasiun televisi mini lokal SDN 1 cirampung jadi pembelajarannya biasanya dalam satu kelas ini satu acara ini biasa kami sampaikan pembukaan selanjutnya kami tayangkan satu atau dua buah video pembelajaran dilanjutkan dengan pembahasan atau penjelasan video ini secara lain menggunakan kamera webcam dari laptop untuk selanjutnya kita beri soal-soal untuk pendulian formatif dan siswa mengerjakan soal tersebut kemudian mengirimkannya kembali hasilnya kepada inbox atau grup Facebook yang sudah disediakan oleh guru kelasnya masing-masing untuk selanjutnya guru bisa membimbing siswa untuk pengetahuan pengetahuan yang umum ataupun quiz-quiz atau permainan-permainan edukat itu mudah-mudahan pembelajaran melalui TV ini bisa sedikit menjadi inspirasi ataupun solusi kegiatan belajar menang-menang saat pandemi COVID-19 ini dan apabila ada yang mau berkonsultasi ataupun ingin mencoba kegiatan seperti kami ini boleh silakan untuk sharing ilmu ataupun berdiskusi melalui nomor yang ada di layar ini misalnya kita akan saling berbagi demi kemajuan pendidikan Indonesia sampai jumpa kembali ya banyak ragam cara yang dilakukan sekolah dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi seperti sebuah sekolah dasar di Tasikmalaya berbekal peralatan sederhana guru sekolah memproduksi serta menayangkan materi pelajaran melalui siaran televisi lokal Bila Dina dan teman-temannya di SD Negeri 1 Cirangkong Tasikmalaya ini liputan media tentang kegiatan kami beberapa media memang datang ke sini untuk meliput apa yang kita atau kami lakukan di SDN 1 Cirangkong untuk tawar pemancarnya hanya menggunakan sebatang bambu total biaya sekitar 3 juta rupiah emang yang paling pertama meliput itu trans7 nah ini liputan ke 3 kami kedatangan tamu dari KKG dari Korun KKG Kabupaten KKG ada Pak Ayan kali itu ya Assalamualaikum Pak Ayan walaupun lagi menonton channel ini silahkan untuk bergabung Pak Ayan ini ada kembali kawan-kawan tersebut jadi dan lagi terhadap minggu depan selamat datang sepanjang wang semangat ya kewangan harus kemana kedatangannya misal yang punya sebagiannya untuk para dua penelajaran kaklima apabila telah selesai sampai sampai berjumpa kembali iya itu tadi Pak Pak suasana ketika kami siaran atau video yang pernah saya buat untuk penjelasan mengenai sarana pembelajaran TV lokal ini baik kawan-kawan semuanya untuk saat ini saya akan menjelaskan mencoba menjelaskan tentang sarana TV lokal ini ya sebentar kita cari dulu file-nya sebelum kita ke alat ya ke alat kita akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimanakah perjalanan perjalanan kami apa menerapkan atau memakai sarana pembelajaran TV lokal ini untuk pembelajaran jarak jauh ini dia file-nya di sini ya sebentar ini di sini kita perbesar saja ya nah balik nah di sini yang ini yang ini ya baik ini dia penjelasan mengenai pembelajaran jarak jauh di SDN 1 Cirangkong ya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh melalui TV lokal sekolah ini juga pernah saya apa saya presentasikan di depan Direkturat General di Kedas Paud ya kalau itu melalui streaming Zoom melalui Zoom Zoom meeting nanti kita apa kita perlihatkan foto-fotonya ya saat saya ini diminta untuk menjelaskan mengenai praktek pembelajaran jarak jauh melalui televisi lokal ini pelaksanaan pembelajaran jarak jauh melalui televisi lokal di SDN 1 Cirangkong ya ini yang pertama televisi yang mampu menayangkan gambar bergerak atau video perangkat televisi saat ini sangat mudah ditemukan sudah menjadi perangkat rumah tangga ini karena televisi ini merupakan media elektronik yang sudah umum ya sudah umum kalau saya karena penggunaan media televisi ini juga di SD kami merupakan hasil survei juga ya ketika itu kami mulai dengan pembelajaran melalui radio ternyata kurang efektif karena radio ini sudah banyak sekali ditinggalkan oleh masyarakat hampir tidak punya ya sekarang radio-radio di rumahan kenapa kami tidak menggunakan HP itu dia masalahnya ya ketika kami menggunakan HP kami terbentur dengan masalah kuota orang tua dan juga yang paling utama dari penggunaan HP untuk media pembelajaran ini HP ini di masyarakat kami di sekitar mereka tidak hanya 20% yang mempunyai HP dengan apa ya dengan kemampuan Android ya dengan pulsanya juga oleh karena itu kami memutuskan sangat sulit untuk belajar menggunakan HP ini ditambah lagi kondisi daerah yang dimana sebagian daerah yang merupakan tempat tinggal siswa-siswa kami itu tidak dapat menerima sinyal dengan baik oleh karena itu kami sangat kesulitan untuk belajar menggunakan HP ini ada juga yang mampu memiliki HP cuma keterbatasan pengetahuan mengenai sarana pembelajarannya dan juga kemampuan HP-nya HP-nya mungkin RAM-nya hanya yang 1GB yang 500GB itu tidak dapat menginstal aplikasi-aplikasi pembelajaran makanya sangat sulit untuk menggunakan HP ini maka daripada itu kami memutuskan untuk menggunakan televisi lokal ini dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik ya selanjutnya ini TV merupakan salah satu media yang berpengaruh di masyarakat dengan kondisi daerah seperti di kampung saya ini TV merupakan masih menjadi primadona mungkin berbeda dengan daerah-daerah seperti perkotaan masih atau sudah beralih ke HP sebagai media informasi utama kalau di kampung di kampung seperti di tempat saya sekarang televisi ini masih menjadi sarana utama informasi dan juga hiburan oleh karenanya kita menggunakan televisi sangat cocok untuk daerah seperti yang ada sekarang ya baik kita lanjutkan yang kedua menurut penelitian PMA 2006 jumlah jam menonton televisi pada anak Jakarta dan Bandung ini sebuah penelitian juga ternyata anak-anak ini lebih senang dalam menonton televisi hampir 4,5 jam dalam sehari anak-anak menonton televisi apalagi ada film-film kartun mereka sangat senang dalam menonton televisi ditambah lagi senetron ini rebutan sama ibunya kalau maghrib saya acara naun suara hati seorang istri kumen nangis aduh ya selanjutnya TV adalah media paling efektif untuk menyampaikan pesan pendidikan ini menurut Darwanto tahun 2007 ya ini prinsip kebijakan pendidikan mengenai status COVID-19 ya saya rasa ini kebijakannya sudah berubah-ubah sampai sekarang ya nah ini kita lewat saja anak dan dilema pendidikan di tengah pandemi COVID-19 2019 nah ini apa kita memilih media televisi sebentar ini file-nya sampai yang ini ya eh 2020 kita beralih yang ini nah ini saran pembelian TV lokal sekolah untuk pelajaran jarak jauh PJJ masa pandemi darurat COVID-19 di SDN 1 Cirangkong nah ini pengertian televisi yang kami gunakan televisi lokal ini ya yaitu dimana kita sebagai guru menjadi penyiar menjadi penyiar nah kita bahan ajar yang kita siarkan ini akan ditransfer melalui udara dan ditangkap oleh pesawat penerima televisi yang ada di rumah siswa makanya kita mengajar di kantor di sekolah dan anak-anak belajar melalui televisi di rumah nah ini selanjutnya kebijakan yang tadi ya ini masalah juga berawad mengepolasi daring sebelumnya nah ini maka melalui rapat awatan ajaran kami memutuskan untuk menggunakan pemancar TV jadi pemancar TV yang kami gunakan di SDN 1 Cirangkong ini mulai beroperasinya di tahun pelajaran kemarin ya satu tahun berarti di bulan Juli pertengahan Juli kami mulai menggunakan televisi sekenangkan sebelumnya kami menggunakan HP dan juga radio yang ternyata tidak efektif ini pengelola studio pemancar TV lokal di sekolah kami ya ini ada ketua Ibu Alice Kurniatni ini sebagai kepala sekolah dan sebagai penanggung jawab program ini Ibu Lenny Andiani beliau yang mengatur acara petugasnya juga dan juga mengatur acara-acara tambahan ya beliau penanggung jawab program disini ada saya sendiri sebagai penanggung jawab teknis jadi saya harus memastikan pesawat televisi ini berjalan dengan baik ya dalam hal teknis misalkan ada kerusakan tentang alat-alat apapun nah ini saya yang menanganinya sedangkan ada Pak Hendra Pak Ang dan Pak Lukman ini sebagai host ataupun guru atau pengajar beliau yang apa yang bertugas untuk menyiapkan materi ya menyiapkan materi sebetulnya bukan hanya tiga orang ini tapi semua guru-guru ya menjadi host disini baik kita lanjutkan nah ini perangkat dan spesifikasi pemancar di Piloka DSD Negeri 1 Cirangkong ini kadang wargi yang ini namanya transmitter UHF 20W nah ini seperti ini seperti ampli ya ini sudah jadi sudah saya rakit di dalamnya sebentar kita kita perlihatkan ya oh nanti saja ya tanggung tanggung dan ini antenanya ini juga antena antena buatan sendiri ya namanya antena open daipole dimana kanal yang kami pakai di kanal 64 UHF analog ya UHF analog karena untuk zaman sekarang sudah ada UHF digital kita menggunakan analog supaya anak-anak di kita ya memang tipinya masih analog dan juga kalau kita memaksakan memancarkannya dengan tipi digital memang bisa saja jangkauan akan lebih jauh gambar pun akan lebih jernih kalau kita memakai pemancar tipi digital tetapi akan menjadi beban tersendiri untuk siswa karena untuk menangkap siaran tipi analog siswa harus membeli alat lagi namanya STB ya karena tipinya masih tipi-tipi jadul kalau di daerah saya tipi-tipi biasa dayanya hanya 20 watt ini 20 watt alhamdulillah bisa mencapai 1 km lebih ini juga tergantung di daerah di daerah ya kalau di saya alhamdulillah sekolahnya jadi agak daerahnya agak tinggi rumah-rumah siswa di bawah ini kalau dibilang mencukupi ya mencukupi kecuali ada satu kampung ini satu kampung yang tidak terjangkau makanya kita pandai-pandai saja dalam memberi apa memfasilitasi siswa ini ya bagi yang tidak terjangkau kita kelompokkan kepada yang terjangkau bisa dikelompokkan ya input yang kami pakai yaitu dari laptop jadi analoginya seperti kita menerangkan di atas apa power menerangkan materi persentase PTT melalui OHP atau melalui apa infocus ya nah seperti itu jadi siswa ini melihat TV-nya itu sama seperti kita ketika menyimak penjelasan melalui infocus seperti itu selanjutnya nah komponen-komponen yang dibutuhkan ini yang pertama laptop jelas ya laptop sebagai perangkat input jadi ini kita mengajar ini melalui laptop dan yang disiarkan ke anak-anak itu yaitu layar laptop kita jadi kita tinggal berbicara di depan mic sambil apa sambil melihat sambil apa sambil menjelaskan membuka video atau PTT kita nah itu ya maka suara kita dan gambar laptop kita yang akan ditransfer ke pesawat penerima televisi yang ada di siswa sebentar kita lihat dulu barangkali ini tidak online karena jaringannya aduh lumayan susah ya disini baik ini masih online ternyata nah ini yang kedua modulator UHF nah ini gambarnya seperti ini ya yang biru ini adalah modulator namanya harganya sekitar 350 ribu banyak ini di toko online di Tokopedia Sopi ataupun Lazada atau yang lainnya ini modulator UHF yang ketiga atau booster CATP nah ini booster CATP yang ini saya gunakan yang menurut pengalaman saya yang terbaik itu yang 40 decibel yang 40 decibel ada harganya sekitar kurang dari 100 ribu kurang dari 100 ribu ini yang 40 decibel kalau yang 20 decibel itu sekitar 60 ribu ini juga banyak di apa banyak di Tokopedia atau di toko online ya selanjutnya yang ketiga adalah ini booster RF nah booster RF ini ini gambarnya penampakannya yang ini ya nanti saya kasih nampak untuk aslinya nah booster RF ini ini saya yang modif ya jadi tidak ada di toko online ini saya modif dari bekas booster eh copotan booster BTS dan perangkat ini merupakan perangkat ya untuk memperbesarsinya ya ini supaya jangkauannya lebih jauh harus memakai booster ini ini booster 20 watt ya jadi bisa jarak sekitar 1 kilometer cukup lah untuk untuk sekolah dasar insyaallah cukup ini booster RF namanya selanjutnya power supply nah ini power supply power supply dengan jenis 24 10 ampere cukup kalau mau yang 20 ampere juga lebih bagus nah power supply ini juga banyak di toko online silahkan harganya sekitar 100 ribu 100 ribuan atau 150 ribu nah ini power supply ya selanjutnya box amplifier BLM150 ini sebagai contoh saja atau yang yang penting box atau bahkan saya juga yang di sekolah itu memakai box bekas pcd gak apa-apa gak ngaruh ya karena itu hanya casing saja hanya cangkang saja gak ngaruh silahkan untuk rekan-rekan yang mau belajar merakit pesawat ini bisa menggunakan box apa saja yang penting aman saja ya selanjutnya kabar RG8 15 meter kalau kita menggunakan RG8 saya sarankan sebaiknya menggunakan RG8 mereknya Beaden merek Beaden bisa dicari di toko online juga banyak per meternya kira-kira 45 ribu per meternya ini untuk RG8 untuk antena atau bisa juga menggunakan kabel jenis apa ya namanya heliaks heliaks satu per empat ini itu juga bagus untuk transmit pemancar televisi selanjutnya yang kami gunakan antenanya yaitu antena daipul ini juga karena ini tidak ada di pasaran maka saya bikin sendiri apabila Anda ingin berapa belajar atau membuat antena seperti ini ya boleh silakan untuk menghubungi saya boleh ke WA juga atau tulis saja di komentar ya saya kasih nanti WA nya dan juga masalah booster ini karena booster ini juga tidak ada di pasaran kalaupun yang ada di pasaran boleh-boleh saja tetapi harganya lumayan mahal lumayan mahal yang 3,5 Watt saja itu bisa mencapai 2 juta kalau untuk booster RF tetapi saya karena ini hasil modipan dari XBTS saya juga kemarin ini menjual kepada sekolah ini daerah NTT cuma dengan harga Rp650.000 yang satu jagi kebalik papan untuk boosternya ini nah ini bisa didiskusikan yang ini yang lainnya tentang caranya boleh nanti kita jelaskan ya untuk merangkainya bahwa dari laptop masuk ke satu lagi ya satu lagi sebetulnya ada ini namanya HDMI kompenter HDMI to RCA itu sekitar Rp50.000 harganya dari laptop itu ke kompenter HDMI to RCA langsung ke modulator satu lagi kelewat sebetulnya disini baik kita lanjutkan dulu nah fungsi televisi lokal bagi sekolah ini sebagai sarana penerangan jadi sekolah bisa menjadikan televisi ini sebagai pengumuman-pengumuman penerangan-penerangan tentang program-program sekolah baik itu ke siswa ataupun ke orang tua jadi saya rasa kalaupun pandemi sudah tidak ada manfaat televisi lokal bagi sekolah ini masih ada karena bisa dijadikan sebagai sarana penerangan dari sekolah kepada orang tua yang kedua sebagai sarana pembelajaran jarak jauh ini sudah pasti ya kita gunakan sebagai pembelajaran yang ketiga ini hiburan edukatif juga ini untuk apa menangkal hiburan-hiburan yang nyeleneh ya di televisi-televisi komersial yang ada sekarang banyak tontonan-tontonan yang sebetulnya kurang pantas untuk ditonton untuk anak-anak nah dengan televisi ini kita dapat menyaingi pengaruh-pengaruh negatif televisi-televisi yang lain untuk menyuguhkan hiburan yang edukatif bagi siswa semacam apa ya semacam tayangan-tayangan seperti tari-tari tradisional seperti apa seperti destinasi-destinasi wisata di Indonesia ataupun budaya-budaya yang ada di Indonesia kita bisa apa menyuguhkan hiburan yang edukatif atau hiburan film-film yang misalkan yang edukatif ya seperti film tentang sejarah-sejarah kepahlawanan sejarah-sejarah religius nah ini juga bisa kita tayangkan di televisi kita ya yang keempat yaitu media literasi dan kreativitas siswa siswa juga ini sebetulnya televisi ini merupakan sarana yang bagus untuk menampilkan justru bukan kita tapi siswa sendiri yang punya kreativitas misalkan bisa bernyanyi bisa menari itu bisa ditampilkan melalui televisi itu dan saya yakin orang tua sangat merespon dengan baik walaupun anak-anaknya ini kita akomodasi dalam kegiatan-kegiatan positif dan ditayangkan di televisi sekolah baik kenapa kita memilih sarana televisi karena televisi dapat memancarkan jenis bahan audio piswa tapi itu dapat menayangkan suara dan juga piswa termasuk gambar dan film objek ekspresimen dan drama yang kedua televisi bisa menyajikan model dan contoh-contoh yang baik bagi siswa jadi kita yang dapat menjadi apa menjadikan televisi ini sebagai sarana dan juga pemodelan contoh-contoh yang baik bisa kita tayangkan di televisi contoh-contoh yang buruk untuk tidak diikuti juga bisa misalkan nah ini ini contoh perilaku yang baik dan ini contoh perilaku yang bu dapat kita jabarkan atau jelaskan melalui televisi selanjutnya televisi dapat membawa dunia nyata ke rumah dan kelas-kelas seperti orang tempat atau peristiwa melalui penyerahan langsung atau rekaman kita dapat membawa anak-anak ini kita dapat menayangkan misalkan air terjun Niagara tidak usah membawa siswa ke Amerika kita dapat apa menyiarkannya melalui televisi menyiarkan acara live yang ada di Mekah Arab Saudi Masjidil Haram maka anak-anak bisa melihatnya langsung melalui televisi ini ya sekarang banyak peristiwa yang live di Youtube nah kita tinggal apa tinggal menyiarkannya itu dalam bentuk siaran televisi bagi anak-anak selanjutnya televisi dapat menyajikan visual dan suara yang amat sulit diperoleh dada dunia nyata misalkan kalau kita belajar secara tetap muka kita sangat sulit untuk menghadirkan visual seperti gambar gajah Sumatra ataupun suara suara apa yang sulit itu suara petir atau suara contoh suara suara hewan-hewan tertentu maka dengan televisi ini kita dapat menyajikannya dengan gampang kita tinggal mencari gambar kita tayangkan di televisi kita mendownload suara kita tayangkan di televisi begitu ya jadi sangat mudah sekali ini dalam mengajarkan melalui televisi selanjutnya televisi dapat menghemat waktu guru dan siswa baik guru dan siswa di samping itu televisi merupakan cara yang ekonomis untuk menjangkau sejumlah siswa pada lokasi yang berbeda-beda untuk penyajian yang bersamaan ya kalau ruring kalau luring itu pertemuan 10 menit itu dapat beberapa jam itu kita satu misalkan tempat ke satu 10 menit tempat kedua 10 menit tempat ketiga sampai tempat ke dua belas itu bisa habis waktu kita karena apa karena tidak dapat disajikan dalam waktu bersamaan tetapi dengan televisi kita dapat menjumpai siswa ini misalkan satu jam setengah seluruhnya itu sudah beres satu jam setengah ya kalau di sekolah kami itu belajar satu kelas ini satu hari biasanya satu jam setengah atau paling lama dua jam karena kalau terlalu lama juga ini bisa bosan juga anak-anaknya itu selanjutnya televisi dapat menyajikan program-program yang dapat dipahami oleh siswa dengan usia dan tingkatan perundingan yang berbeda-beda ini juga memungkinkan televisi lokal ini bisa kita kolaborasikan ya tidak bisa tidak hanya SD misalkan atau dua sekolah yang jaraknya sama bisa punya satu pemancar bahkan SD dan SMP bisa bisa berkoraborasi di sini ya karena tinggal kita atur saja penjadwalan siarannya sebentar saya lihat kalau ini tidak jaringannya kurang baik ya masih ada kita lanjutkan yang tadi yang terakhir televisi dapat memberikan berhasiswa peluang untuk melihat dan mendengarkan dirinya sendiri yang ini tidak dapat kita lakukan pada pembelajaran tetap muka jadi anak ini bisa melihat dirinya sendiri contohnya bagaimana saya sering menugaskan para siswa proyek suatu proyek dan kita apa kita suruh kita tugaskan siswa ini dalam melaksanakan proyeknya tersebut dipideokan nanti kalau sudah selesai maka videonya kita menilai kita menilai dan di samping menilai juga kita bisa menampilkannya di televisi sehingga anak-anak bisa melihat ketika dia mengerjakan proyeknya tersebut ini pada televisi atau kita menyajikan apa siswa menyajikan menampilkan sebuah pergelaran seni bisa menyanyi paduan suara juga ya dari tiap kelompok misalkan paduan suara nah itu bisa kita apa bisa kita tampilkan lagi dimulai videonya sebentar saya lampirkan ini saya kasih nampak sebuah sebuah apa ini ketika hasil dari kreasi anak yang dapat melihat dirinya sendiri melalui televisi gimana ya nah ini nah ini kita lihat ini penampilan dari kelas 4 ini nah kita tugaskan mereka untuk bernyanyi samping kita menilai kita menayangkan juga di televisi ini menilai yang yang ini di yang ini selamat menikmati 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 Tidak begitu jelas gambarnya Ternyata Pantesan antena penerima televisinya Sudah patah di atas Sudah ngeplek Ataupun Kabel-kabel yang ada di siswanya Kabel pesawat Penerimanya Antena penerimanya itu kurang bagus Makanya Ketika kami memutuskan Untuk menerapkan TV Lekwa Sekolah Kami mencoba siaran Selama satu minggu Dan ada petugas dari sekolah Untuk memastikan bahwa Siaran televisi kita ini Dapat diterima Oleh siswa dengan baik Kita bantu mereka Kita bantu orang tua dan siswanya Untuk membetulkan pesawat Penerimanya agar Siaran televisi kita dapat Diterima oleh anak-anak Kita lanjutkan Desimilisasi yang dilaksanakan Alhamdulillah Ini Ada Pertama kami dikunjungi oleh Tim F KKKK Kabupaten Tasikmalaya Yang kedua ini SDIT Alijjah Bombana Ini sudah memakai juga MTS Al-Munawir SMK Kepasun dan Ranca Ekek SDN 46 Manado Dan MIT Versis Ranca Ekek Sudah dapat kami Desiminasikan Yang terakhir juga Ada yang dari NTT ini Cuma tidak menyebutkan Dimana Baik secara langsung Ataupun secara online Ini Kita memberikan Desiminasinya Ya Lanjutnya Ini kabar media Ada Redaksi sore Pada tanggal 19 Agustus 2020 CNN Indonesia Juga sama Terus Kami sudah-sudah Diliput oleh Pikiran Rakyat Diliput juga oleh Kapol Aidi Diliput juga oleh Kabar Priangan Dan Tasiklus Terakhir kemarin Kita diliput juga Oleh media Lokal Jawa Barat Yaitu Manglek ya Kalau tidak salah Oh Apa Nah saya lupa lagi Itu Pokoknya media Berbahasa Sunda Ada Mejalannya Di sekolah Dan Alhamdulillah Apresiasi juga Dari Kementerian Ini saya kasih nampak Suratnya ya Dua kali Kementerian Pendidikan dan Kepodayaan Dari Jakarta Yang Berhubungan Dengan kami Dalam hal Menjelaskan Media televisi Lokal ini Sebentar Kita kasih nampak Ini Suratnya ya Yang ini mungkin Sebentar Nah ini yang Zoom ya Tanggalnya Di 1 Maret 2021 Pada Rabu Tanggal 3 Maret Nah ini Dalam rakam Menyusun bahan Pendampingan Penyarit Segara Jaruh Kami Mengundang Surat untuk Menghadiri Pertemuan Untuk membahas Kegiatan Dukungan Saranak Telekomunikasi Daerah Pendukung PJJ Yang akan dilaksanakan Pada Rabu 3 Maret Sudah kami Laksanakan ya Ini Dari Sek Jen Kemendikbud Dokter Sutanto SHMA Nah ini Undangan Pada kami Ini Lampirannya Kita lihat Lampirannya Nah tadi Lampirannya Ini mungkin ya Sebentar Nah ini Ada Nah ini Yang di Mana ya Nah ini Ada PJJ Penggunaan Saranak Televisi Lokal Kepala Sekolah SDN Cirangkong 1 Kabupaten Tasikmalaya Alhamdulillah kita Sudah Berpartisipasi ya Yang diadakan oleh Kemendikbud Dalam hal PJJ ini Nah ini ya Lampiran undangannya Daftar undangan Ada yang Nomor berapa SDN 1 Cirangkong Nah nomor 15 Nah ini Kepala SDN 1 Cirangkong Kabupaten Tasikmalaya Waduh Lumayan grogi juga Karena Kala itu Kala itu Kalau Dari daerah lain Itu yang diundang Itu kepala dinasnya Yang menjelaskan Kalau Kalau Di kita Yang diundang itu Kepala Sekolahnya Cuma Kalau itu Yang menjelaskan Kita bertiga saja Yang pertama Kepala Sekolah Sebagai pengantar Terus saya Menjelaskan secara Teknis dan Ibu Lenny Menjelaskan secara Programnya Secara Pembelajarannya Alhamdulillah Ini Berjalan dengan Lancar Kemudian Pada Tanggal Berikutnya Lupa Lagi Itu ada Tim dari Kemdikbud Yang langsung Hadir ke sini Itu baru Berapa Bulan Saya Rasa Suratnya Juga Belum Belum Saya Masukkan Ke laptop Ini Masih Di WA Beberapa Kegiatannya Hanya Kita Lihat Di WA Sebentar Nah Disini Mungkin Ada Ya Nah Sudah Bukan Ada Ya Disini Nah Sebentar Ini di masih di HP ya gambar-gambarnya kita kirimkan gambarnya yang mana nah ini ya bentar ada tim-tim dari kemdikbud yang meliput kegiatan kita karena itu Pak Adam ya yang menghubungi saya ada yang bermaksud untuk nah ini sudah saya kirimkan sebentar ya sudah saya kirimkan melalui WA nah contoh ya ini ya matanya nah ini foto bersama UPTD dan juga tim dari kamdikbud ya nah ini juga sama bentar ini kalau itu Pak Adam cuma Pak Adam itu ada ada halangan ya nah ini ada ketua PGRI juga nah ini saya sedang apa sedang mengajar ini diliput oleh tim dari kemdikbud selanjutnya ini juga sama ya Pak Edi ini ya Pak Edi dari kemdikbud ini yang memimpin Pak kunjungannya ke sini selanjutnya ini ini Pak Edi juga bersama K3S dan kami dihadiri oleh Pak K3S PGRI dan juga PTD ya ini ada Pak Komite Sekolah kami juga nah ini suasana belajar anak-anak yang dekat ini diliput juga oleh Ibu Pengawas ini Ibu Aam nah ini saya sedang diwawancarai tapi saya tunggu ini videonya belum sudah jadi katanya cuma belum bisa dirilis kita tunggu nanti hasil videonya ya nah ini saya juga didandanin pakai mic ini juga sama ketika diwawancarai ini juga Ibu Pengawas juga sama di kasih kesempatan untuk wawancara ini kondisi anak-anak ya waktu itu yang belajar nah ini juga sama pertemuan yang kedua saya coba saya cari dulu suratnya ya kasih nampak suratnya barangkali masih ada di sini di WA nah ini surat tugasnya ya yang mereka tunjukkan ke kita ya ya ini ini surat tugas syuting ILM PJC nah tasik dan temenggung jadi mereka ini dua apa dua tujuan ya yang ke tasik dan juga temenggung nah ini surat tugas dan nama kami yang presiden jauh jauh di wilayah tasikmara Jawa Barat dan tumenggung Jawa Tengah pada tanggal 25 tanggal 27 April 2021 Sekretariat Direkturat Jendera Pendidikan Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah menugaskan nama ratenaui untuk melakukan peliputan di wilayah tersebut untuk besok cinta ini yang menarang tangan Sekdijen Sekdijen ini ya kemendikbud ini surat tugasnya bentar ada lagi surat pembeda tahuannya bentar ini ini surat pemberitahan syutingnya ya ya kita baca dulu surat nah ini nah ini ya permanajan kepada kepala sekolah SDN Kirangkung 1 Desa Cikrisa Tanjung Jaya dan akan menyebaruaskan informasi tentang praktik baik penguatan sarana rekomunasi untuk pelajaran jauh Sekretariat Direkturat Jendera Pendidikan Usia Dini nah ini bla 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 sebelumnya itu kami mohon kiranya saudara berkenan untuk menjadi narasumber tentang praktik baik penguatan sarana rekomunasi untuk PJJ pada hari Senin 26 April nah ini datang jadi kita melakukan syuting ini hari Senin 26 April ya tadinya mau jam 10 cuma ternyata jadinya jam 8 lebih pagi ya luar biasa dan kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah datang yang dipimpin oleh Pak Edi tadi ke sekolah kami dan setelah di selesai dari SDN 1 cirangkong mereka ini langsung menuju ke temenggung kalau itu ya meliput di sana itu mungkin pengalaman-pengalaman pengalaman-pengalaman yang telah kami pengalaman-pengalaman yang kami lalui ya sampai sejauh ini untuk itu nanti di part kedua kita akan mengadakan siaran ini dan mengundang Anda untuk apa ya untuk menjelaskan ataupun berbagi pengalaman baik pembelajaran masa pandemi COVID-19 ini kita lihat tadi sudah ada yang nongol sebentar ya mudah-mudahan saja pengalaman yang kami pengalaman yang kami lalui ini dapat menjadi inspirasi bagi kita ya bagi semuanya untuk apa berinovasi dengan berinovasi ya di apa masa pandemi ini supaya pembelajaran ini tidak stagnan atau tidak tidak stop ya karena ya karena mental generasi kita pembelajaran generasi untuk anak-anak ini menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang guru itu apapun caranya harus kita lakukan dalam hal mendidik anak kita ya sebentar saya saya panggil dulu ini sebagai ketua guru rantau padadang ya mana padadang sebentar saya WA dulu ya harusnya harusnya dari youtube dulu linknya kita kasih yang dari youtube selamat menikmati selamat menikmati terima kasih yang kali beliau masih apa masih bangun ya masih melek tapi kayaknya hasilnya kurang begitu baik ya oke mungkin kalaupun tidak ada yang masuk itu yang dapat saya jelaskan mengenai apa mengenai pembelajaran atau berbagi pengalaman praktik baik pembelajaran masa covid-19 semoga saja itu dapat bermanfaat dan insya Allah di hari kedua ya karena ini juga masih masih apa masih belajar ya saya dalam hal live streaming ini nah kita jelaskan langsung kita tampilkan alatnya sebentar saya saya coba ambil dulu ya sebagai contoh saja nah ini contoh yang yang telah saya rakit nah seperti ini ya seperti ini nah ini booster ini boosternya kemudian modulatornya disini ya ini modulatornya selanjutnya ini ini HDMI itu api jadi dari laptop ini masuk ke laptop dari laptop masuk ke ini ya HDMI nya masuk ke kesini inputnya dan ini modulator kita bisa set di frekuensi berapa ini disini ya modulator selanjutnya selanjutnya ini power supply dan ini booster catp nah disini nempel yang ini yang besar ini namanya booster RF nanti outputnya disini ini bisa terlihat ya ini ke antenne ini ke antenne jadi yang sudah saya rakit ya tampilannya seperti ini seperti ini seperti ini ya ini namanya HDMI itu api ini banyak di toko online ya selanjutnya yang dimaksud booster RF nah ini ya booster RF nya cuma ini belum di modip ya cuma ini belum di modip kita modip kenapa kita menggunakan XBTS karena ini harganya ya paling murah dengan kekuatan yang lumayan mumpuni nah itu ya yang lainnya mungkin kita bisa jelaskan di kesempatan berikutnya ya mungkin kesempatan kita untuk bertemu di malam hari ini kita cukupkan sampai di sini terima kasih bagi yang sudah bergabung ya dan jangan lupa like dan subscribe video ini supaya anda tidak ketinggalan update video video dari kami ya selamat menikmati dan apabila ada membutuhkan video ini untuk konten YouTube boleh ya silahkan bisa merekamnya atau menyiarkan ulangnya mungkin sampai di sini perjumpaan kita malam hari ini semoga saja ada manfaatnya ya dan mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah selama saya siaran tadi demikian yang dapat saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh